Halo assalamualaikum jumpa lagi dengan saya jumpa lagi di dapur saya ya teman-teman ini saya mau masak ikan pindang yang teman-teman untuk rempah-rempahnya seperti biasa ini saya menggunakan bawang putih bawang merah 2 siung bawang putih 2 siung bawang merah dan ini saya menggunakan keminting serai dan juga ada jahe ya teman-teman nah untuk rempah-rempahnya itu sekalian serai keminting, jahe, bawang putih, bawang merah itu mau saya blender dulu ya teman-teman nah ini ini saya mau kasih kunyit ya teman-teman ini saya menggunakan kunyit jadi saja dan ini mau saya blender ya teman-teman serainya itu saya potong terus mau saya satuin dengan disini ya teman-teman jadi enggak saya geprek ya serainya ini juga saya blender ya teman-teman dan ini mau saya tumis dan ini saya tumis sampai benar-benar harum ya teman-teman dan ini udah mulai harum ya teman-teman yang harum seperti ini saya masukin dalam sana dan ini saya tambahin air sedikit kira-kira saja ya teman-teman setelah ditambah air jangan lupa dikasih penyedap rasa ya teman-teman dan garam untuk bumbu penyedap rasa dan garamnya itu sesuai dengan selera saja ya teman-teman ini diadu ke depan nah seperti ini saya masukin ikannya ya teman-teman ini ikan gembung ini saya pindah ikan gembung ya teman-teman dan untuk perut ikannya ini saya masukin juga teruskan dia sampai benar-benar masak ya teman-teman atau ikannya itu matang sambil menunggunya ikannya matang ya teman-teman ini saya mau blender cabai ini cabai, ini cabai kering, campur cabai rawit dan cabai besar ya teman-teman ini saya mau blender dan nanti saya mau tumis saja jadi ini jadi sambal tumis ya teman-teman saya buat sambal tumis dan ini saya mau blender dulu ini saya iris-iris bawangnya ya teman-teman sebelum di blender saya iris dulu bawang putih dan bawang merahnya biar nanti lumat ya teman-teman karena ini saya menggunakan blender biasa dan ini ikannya udah matang ya teman-teman ikan pindangnya sudah matang dan ini jangan lupa dicer rasa jika rasanya sudah pas dan sesuai dengan selera ini siap untuk disajikannya gak udah matang nah ini mau saya angkat dulu nah ini lanjut saya mau masak atau tumis kacang panceng ya teman-teman ini sebelumnya bawang putih blendernya sudah saya iris dan ini saya mau tumis dulu ini saya tumis sampai benar-benar harum ya teman-teman barangnya setelah harum seperti ini ini saya mau masukin kacang panjang ya teman-teman nah ini saya mau tumis sampai biasa ini saya aduk sampai benar-benar merata ya teman-teman saya tumis kacang panjangnya ini gak pakai lama ya teman-teman karena kalau kacang panjang itu ditumis terlalu lama dia gak enak kalau dimakan ya teman-teman gak gurih jadi kalau saya masak tumis kacang panjangnya ini hanya sebentar saja ini saya kasih penyedap rasa dan garam ya teman-teman tumis kacang panjang ini seperti tumis pada biasanya ya teman-teman ini saya aduk-aduk sebentar saja kalau ini mau saya angkat dan ini mau saya angkat dulu ya teman-teman karena ini udah mateng oke teman-teman tadi saya ada goreng ikan ya teman-teman setelah saya goreng ikan saya mau tumis sambal ya teman-teman sebelumnya itu sambalnya udah saya blender seperti ini nah ini ini sambal yang udah saya blender ya teman-teman ini saya gak pakai semuanya saya pakai sedikit saja karena kalau pakai semuanya ini terlalu banyak ya teman-teman ini saya pakai separohnya saja untuk menunis tapi saya ada belanja di terima teman-teman jadi belanja ini itu banyak ada ikan lemur, ada udang, ada nasi ampel lagi itu ya teman-teman dan ada sayur budak kalau saya belanja di terima itu lumayan banyak kita keren karena lumayan jauh jadi sekali belanja itu banyak ikan teman-teman untuk sepak di kulkas ini ikannya udah masuk ya teman-teman oke setelah ini saya mau masak atau tumis cabai ya teman-teman nah ini cabai kering hidup yang saya blender tadi ini saya mau tumis dulu ya teman-teman ini saya tumis sampai benar-benar mateng ya teman-teman cabainya atau airnya itu sedikit menering tidak lupa sambalnya itu atau cabainya itu sambalnya itu saya kasih garam ya teman-teman sesuai suara saja ya dan penidak rasa ini saya tambahin gula sedikit saja biar rasanya itu lebih gurih ya saya aduk-aduk rata kembali sebenarnya itu sambal tumisnya itu mau pakai apa namanya asam jawa cuma di rumah enggak ada asam jawa jadi saya menggunakan geruk sambal saja teman-teman ini saya menggunakan dua buah jeruk sambal saya menggunakan geruk sambal ini biar ada asam-asamnya ya teman-teman jadi sambalnya itu asam gurih dan ada rasa pedasnya juga seperti ini bentuknya teman-teman ini sudah mateng ya teman-teman nah ini sudah mulai mateng ya sambal tumis saya ini tadi saya enggak menggunakan air atau saya enggak tambahin air karena tadi blender sudah saya kasih air ya teman-teman dan ini jangan lupa untuk di cek rasa jika rasanya pas dan sesuai dengan selera ini siap untuk disajikan ya teman-teman saya mau matikan dan saya sajikan dulu dan ini dia sudah jadi masakan saya ini pindang gembung ya teman-teman ini ikan pindang gembung ya teman-teman dan ini ada tumis kacang panjang ini ada apa namanya sambal tumis nah ini sambal tumis ya teman-teman dan ikan goreng ini setelah masak saya mau lap meja depan dulu ya teman-teman oke saya akhiri dulu video saya sampai disini ya teman-teman dan terima kasih sudah mengikuti aktivitas saya di hari ini hari ini dari hari ini aktivitas saya masak-masak ya teman-teman sampai beres kelap meja depan dan terima kasih sudah mengikuti aktivitas saya saya akhirnya dulu video saya sampai disini dulu ya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum tadaa selamat menikmati